Hmm, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah Desa Airbara gelar operasi pasar murah guna mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Kepala Desa Airbara Muklis Insan mengatakan operasi pasar ini terlaksana berkat kerjasama antar Pemda, Pemdes, dan Bulog. Muklis mengatakan melalui operasi pasar ini pihaknya ingin menyediakan bahan pangan yang murah untuk masyarakat. Seperti beras ukuran 5 kg 350 kampil, minyak goreng 2 dus kapasitas 48 liter, terigu, dan gula pasir. Untuk harga jual 4 item Bapok Ting ini cukup murah dari harga normal dan saat ini sangat membantu masyarakat Desa Airbara untuk beras medium ukuran 5 kg dibanderol Rp53.000 per kampil, minyak kelapa Rp16.000 per liter, gula pasir dibanderol Rp16.500, dan tepung terigu seharga Rp12.000 per kantong. Alhamdulillah kami bekerja sama dengan dinas terkait, dinas terkait dari Basel terkait dengan OP ini memang dia semua desa melakukan. Nah kami alhamdulillah dibantu oleh dinas Basel, sama juga Bulog Provinsi mengadakan kegiatan operasi pasar murah untuk keluarga Desa Airbara. Nah alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan lancar walaupun jumlah kondisi di jenis barangnya tidak mencukupi. Tapi ini sudah menjadi bertahan buat keluarga kami atas kegiatan ini. Sementara itu warga Desa Airbara, Sapitri mengaku sangat terbantu dengan kegiatan operasi pasar murah yang dilaksanakan. Ia mengatakan harga sembako yang dijual sangat murah dan berbeda dengan harga normal. Oleh karena itu dirinya berharap hal ini dapat terus dilakukan berulang-ulang hingga desa agar masyarakat ekonomi lemah seperti saat ini dapat terbantu. Dari Bangka Selatan, Eko Septento Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.